KPU Kabupaten Bangka Selatan mengusulkan tambahan 3.889 surat suara tambahan untuk Pilkada 2024. Ya, usulan penambahan untuk mengganti surat suara yang rusak dan sebagai cadangan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Kepulauan Bangka Belitung mengusulkan penambahan sebanyak 3.889 surat suara untuk pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024. Penambahan ini dilakukan untuk surat suara pemilihan gubernur dan wakil gubernur maupun pemilihan bupati dan wakil bupati. Diperkirakan surat suara tambahan akan tiba sebelum logistik didistribusikan ke setiap tempat memutang suara. Ketua KPU Kabupaten Bangka Selatan Muhyiddin mengatakan pihaknya mengajukan penambahan surat suara guna mengantisipasi surat suara yang rusak ataupun kurang jumlah pengiriman ke gudang logistik pasca dilakukan tahapan sortir lipat pada tanggal 5 hingga 6 November 2024 kemarin. Misalnya surat suara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditemukan jumlah surat suara yang tiba hanya mencapai 154.331 lembar dari total kebutuhan sebanyak 155.659 lembar. Sedangkan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Bangka Selatan, KPU mengusulkan sebanyak 155.659 lembar surat suara saat tiba di gudang logistik hanya sebanyak 153.233 lembar. Dan terdapat 112 lembar dalam kondisi rusak sampai akhirnya diajukan penambahan sebanyak 2.538 lembar surat suara. Dari hasil sortir memang ada kekurangan di surat suara baik surat suara gubernur wakil gubernur maupun surat suara bupati-wakil bupati. Dan untuk proses pengajuan sudah kita lakukan ke penyedia dan kita masih menunggu konfirmasi dari penyedia kapan itu akan dilakukan pencetakan dan pendistribusian ke gudang KPU Bangka Selatan. Sementara itu untuk 2.000 lembar surat suara cadangan untuk pemungutan suara ulang semuanya dinyatakan baik dan lengkap. Dari Bangka Selatan, Eko Septianto Rashim, TVRI Bangka Blitung, laporkan.